Makin sengit, Nur Alamsa terancam susul pake rompi oran Riko Valentino dan Putra Siregar bakal bebas. Netizen Tuntut Candrika Cika bertanggung jawab atas olahnya kasihan Bang PS. Dilansir dari gridfame.id Netizen Tuntut Cika bertanggung jawab atas kasus Putra Siregar dan Riko. Dimana rupanya ucapan Putra Siregar terkait kondisi Riko yang katanya hampir meninggal di kroyok seolah terbukti. Istri Putra Siregar mendadak mengunggah foto Riko yang terlihat bonyok di mukanya. Bahkan mata Riko terlihat memerah di bagian dalamnya. Rupanya pada malam kejadian itu Riko langsung melaporkan. Ia bahkan telah melakukan visum namun sayang laporannya tak ditindak lanjuti. Rumitnya kasus ini membuat netizen pun ikut geram. Mereka ramai-ramai meminta Candrika Cika untuk berbicara jujur dan bertanggung jawab mengenai kasus ini. Melansir dari tribun Jakarta, Septia istri dari Putra Siregar memaparkan. Jika Riko dikroyok oleh belasan orang hingga hampir meninggal. Namun kenyataannya saat ini Riko Valentino dan Putra Siregar yang justru ditetapkan sebagai tersangka. Bukan hanya jeritan seorang istri dan anak saja. Kali ini aku akan mendengarkan jeritan seorang ibu yang anak sematawayangnya Riko Valentino dikroyok belasan orang. Hingga bapak belur hampir menghilangkan nyawanya. Malah saat ini anaknya yang tersangka dan mendekam di penjara. Tulis Septia Siregar 17. Ia juga membeberkan jika Riko sempat dilarikan ke rumah sakit dan membuat laporan sebagai korban di tanggal 2 Maret 2022. Ia pun meminta keadilan atas kasus ini. Waktu kejadian Rikonya langsung dilarikan ke rumah sakit dan buat laporan tanggal 2 Maret sebagai korban. Tadinya ibu Riko berharap adanya perdamaian dengan bungkam tapi sekarang tidak tahan merasakan perihnya anaknya mendekam di penjara padahal dikroyok dan dianiaya hampir tewas oleh belasan orang. Saya harap ada keadilan untuk kita, pungkas kapsian Septia Siregar. Penuturan yang sama pun diungkap oleh sahabat Riko Valentino yang berada di lokasi kejadian. Melansir dari tribunews.com, Derry mengatakan bahwa Riko dikroyok oleh sejumlah orang. Di tempat itu Riko dikroyok oleh beberapa orang hingga babak belur dan mengalami luka di sejumlah tubuh. Termasuk matanya yang luka parah hingga nyaris tak bisa melihat, kata dari sah putra saat dihubungi awak media. Sabtu 23 April 2022, atas kejadian tersebut Riko langsung melakukan visum di salah satu rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 2 Maret 2022 ke Polres Jakarta Selatan. Terangnya, Derry mengatakan bahwa kabar soal putra Siregar dibawah pengaruh alkohol adalah fitnah. Sebab ia yang mengajak putra ke tempat tersebut dan tahu betul apa yang terjadi malam itu. Ya, aku memang yang mengajak papi panggilan untuk putra Siregar dan Riko Valentino ke acara ulang tahun sahabat kami Bilal yang berulang tahun. Aku yang meyakinkan papi bahwa tempat di situ aman itu kode cafe bukan klub, beber dari. Papi gak minum, aku juga gak minum. Ini jelas berawal dari kesalahpahaman. Sampai akhirnya Riko memukul. Riko sudah jujur kepada penyidik dan Riko tidak kenal siapa yang dipukul katanya. Ia pun mengatakan untuk saat ini laporan Riko telah diproses dan bisa kemungkinan Uralamsa dijebloskan ke penjara. Ini tentunya kabar gembira. Saya berharap Polres Jakarta Selatan untuk lebih adil melihat kronologi kejadian ini. Sehingga hukum benar-benar bisa ditegakkan, ucap Derry. Salah satu seorang netizen meminta Cika untuk bertanggung jawab atas kasus yang menjerat Putra Sreger dan Riko Valentino. Cicak lontong adalah penyebab pemicu kejadian malam itu. Cicak harus tanggung jawab. Cikap penyebab keributan. Tulis akun tersebut yang kemudian dikomentari oleh netizen lainnya. Demo tuh Cicak biar tahu diri. Mana nih yang kemarin bilang babang R katanya gak bonyok. Kawal terus sampai baju oran min. Kasian anak istri PS. Kasian bang R dan PS. Apalagi bang R mukanya sampai kayak gitu digebukin. Coba lihat di fotonya yang udah diop di sosmed. Cika kini kirim pesan maaf untuk istri Putra Sreger Septia. Tolong bersaksi sebaik-baiknya. Cicak kini kirim pesan permohonan maaf untuk istri Putra Sreger Septia Sreger. Pesan tersebut diunggah akun Septia Sreger 17 pada Minggu 24 April 2022. Dalam pesan tersebut, Cika yang diduga ada di lokasi kejadian pemukulan antara Nur Alam Syah Putra Sreger dan Riko Valentino. Mengaku tak punya niat membuat keributan. Cika juga menegaskan Cika tak ada hubungan apa-apa dengan Putra Sreger dan Riko. Ia menjelaskan panjang lebar bagaimana keadaan sebenarnya pada Septia. Sebelumnya, Cika minta maaf atas berita yang udah kesebar kemana-mana atas omongan yang sudah keluar kemana-mana. Di situ, Cika dekat sama sensor. Cika sama sekali gak ada niatan sama ada keributan. Cika di situ ngobrol sama teman-teman Cika karena Cika baru baikan sama teman-teman Cika. Ya, mungkin anak-anak mikirnya Cika kenapa-kenapa karena Cika dilihat nangis dan bla-bla. Gebetan Cika udah nyamperin Cika beberapa kali dan gak tau kenapa tiba-tiba Riko berantem. Semua pada misahin kak termasuk aku sampai aku juga kedorong. Demi Allah aku sama sekali gak ada deket sama Papi Putra Sreger dan Riko. Kita semua teman dan emang aku sama anak-anak habis surprise ulang tahun, kakaknya. Maafkan kalau seandainya aku jadi ada omongan di luar kalau aku sama Papi Putra Sreger ada hubungan. Demi Allah mati kafir kak, aku gak ada hubungan sama Papi dan Riko. Papi disana hanya memisahkan Riko sekali lagi aku minta maaf ya kak. Kalau seandainya kakak jadi kecewa sama aku. Semoga pintu maaf terbuka dari hati kakak buat Cika sekali lagi kak maaf sebesar-besarnya. Aku tidak ada hubungan sama Papi dan Riko kita semua teman. Pungkas pesan Cika. Septya yang merasa kecewa berharap Cika mengatakan semua yang terjadi sebelumnya dengan terang pada pihak polisi. Septya juga menegaskan bagaimana Riko juga dikroyok. Istri Putra Sreger ini ingin kesaksian Cika adalah keterangan yang meringankan sang suami dan Riko. Hari ini kan kamu jadi saksi dan ceritakan bagaimana Riko juga dikroyok sampai hancur babak belur begitu. Suami saya jelas sekali membelain Riko. Lihat Riko seperti itu. Kasihan saya punya anak-anak. Tiap hari harus cariin ayahnya dan saya tiap hari harus mutar otak buat jawab pertanyaan anak-anak saya. Tolong jangan libatkan suami saya dalam hal apapun. Tolong bersaksi sebaik-baiknya bahwa Riko juga dipukuli hampir mati. Riko seperti itu karena dia kira kamu kenapa-kenapa karena dia peduli sama kamu. Dan Bang Putra karena Riko adalah teman baiknya. Mohon ringankan dengan kesaksian kamu Bang Put emang mau misahin Riko. Saya belum ada ngejelekin kamu di media manapun. Saya jauh dari wartawan karena paling penting suami saya dan Riko bisa keluar. Kasihan Riko dan suami saya harus ditahan. Gak pernah seumur hidup pun suami saya masuk penjara. Anak-anak tiap hari nanya ayah dimana. Cika langsung membalas pesan tersebut. Dia mengaku akan bersaksi dengan sejujur-jujurnya. Iya kak aku gak akan mengurangi dan tidak akan melebih-lebihkan. Aku akan jawab sejujur-jujurnya. Pokoknya sekali lagi aku minta maaf sebesar-besarnya ya kak. Aku gak ada niatan dan gak ada maksud atas berita yang ada di luar sana. Terakhir Septia berharap Cika berkata jujur tentang kondisi sang suami yang tak mabuk. Soalnya beredar dimana-mana bahwa Cika menyampaikan kalau Bang Putra mabuk. Jadi kakak cuma pengen tahu jawaban dari Cika. Tanya Septia. Ini kak yang benar beritanya. Aku pas ditanya gak ada pertanyakan Bang Putra. Cuma ditanya kenal berapa lama kak. Jawab Cika. Dalam postingan tersebut Septia merasa sedih karena sang suami selalu jadi diserang. Aku sedih Bang Putra terus yang diserang dan seperti ada yang menaungi. Keterangan Cika sama yang beredar sangat berbeda. Saat ini suami saya sedang mendekam di penjara dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai istri ini yang bisa saya lakukan untuk suami. Bang Putra titip pesan untuk selalu sabar dan kita pihak keluarga berusaha selalu tenang, tegar, merendah dan ikut arusnya. Aku tahu, hidup dengan melawan arus memang berat dan menyulitkan. Tapi akan jauh lebih berat lagi dikendalikan arus hidup tanpa pendirian. Septia Seregar didampingi Ibunda Riko Valentino. Istri Putra Seregar Septia Seregar kini mendampingi Ibunda Riko Valentino mulai dari akun Instagram. Menurut Septia, Riko Valentino dikroyok belasan orang hingga hampir kehilangan nyawa. Namun kenyataan saat ini Riko dan sang suami yang justru ditetapkan sebagai tersangka. Bukan hanya jeritan seorang istri dan anak saja, kali ini aku mendengar jeritan seorang ibu. Yang mana anak sama tawa yang Riko Valentino dikroyok belasan orang hingga babak belur hampir menghilangkan nyawa. Terima kasih.